Ini contoh, sekarang berkembang di tengah-tengah masyarakat, kepala desa itu menunjuk seseorang imam bukan menurut kepandaian, tapi karena menurut dukungan. Tidak dibaca dulu keahliannya jadi imam tidak dibaca, kewaraannya tidak dibaca. Pokoknya dia rajin ke masjid, pokoknya ada itu kabar, dan pro dia, yang pro dia itu yang ditunjuk menjadi imam. Ternyata yang beliau tunjuk ini pasir. Syahdan, makruh berimamkan orang pasir. Dan yang mengikut dia, jika tiada-ada yang lainnya, sekalipun, itu pun, jika tiada takut ia akan fitnah sebab meninggalkan dia. Saya ulangi. Syahdan, makruh berimamkan. Orang yang pasir, dan yang mengikut dia, jika tiada-ada yang lainnya, sekalipun. Itu pun, jika tiada takut ia akan fitnah sebab meninggalkan dia. Bagaimana pahamnya? Bagi kita seorang makmum, berjamaah, dengan seorang imam, yang imam itu fasik. Nah, imam itu fasik. Makruh. Mana makruh berarti boleh? Ya? Nah. Makruh berarti boleh. Tunggu dulu. Bukan boleh. Maksudnya, bukan, kalau boleh nanti tidak makruh. Maksudnya, bukan makruh. Makruh hukumnya. Dalam arti kata, sah kita mengikut orang pasir. Itu maksudnya? Yang kan berarti, urung yang hanya hari menang. Eh, no. Eh. Eh, paham Pak Guru. Orang pasir itu, orang-orang yang sering buka orat. Pasir itu? Pasir? Dosa? Hah? Bagaimana? Bagaimana? Boleh, tapi hukumnya makruh, Pak. Itu maksudnya. Makruh. Haa. Kalau sering bapak membuka orat di depan orang lain, selain isteri dan anak, ya, karena itu yang boleh lihat orat kita. Haa, ini. Bapak-bapak salah. Salam hupum? Salam hupum. Saya pikir yang menghuzuk bautan, di makmum itu. Tuan, 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 Ibang. Kadang mana? Tadi kan, Pak Wawanda tadi bilang, kalau isteri kita, kadang-kadang, kadang orang-orang yang bertanya, karena prinsip mana? Jiban tak acara dan pimpin jamaah, sedangkan, uri-uri Muhammad, hantar pimpin. Oh, bukan kayak itu, Pak. Bukankah, bukan, 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 bukan kayak gitu. Indipidu. Haa, individu. Ya, individu. Ya. Sekarang, Pak Wan lu. Haa, ini supaya lebih faham. Bang Wan ini, jadi imam di manjang kumbang. Ini contoh ini. Ya kan? Kami ini makmum. Bang Wan ini, sering buka orat. Haa, berarti pasik. Haa. Kami mengikut Bang Wan makrohukumnya. Bukan tidak sah. Itu yang dimaksud. Haa. Makrohukumnya. Haa. Haa. Tersebut yang tidak tahu. Haa? Tersebut yang tidak tahu. Haa? Ini karena udah tahulah ini. Haa. Nak tu mana terdeteksi dia pasik-tidak pasik ni. Kata tepuh dengji. Kata tepuh dengji. Haa. Menyohana tu. Punyohan wajib. Lagi kita pergi. Wahai. Ibu manjid selidiki. Itu pun-teman di tengah jalan tu. Menyohana kari di tengah jalan merumpuk tu. Tahu kita nanti. Misal Bang Wan ini. Jadi perapat di perapat sana imam. Saya nak wajib perisa beliau ni. Menjadi imam itu. Nanti di tengah jalan jumpa. Bang Wan ini nak kari dia. Haa. Disitulah saya barak. Haa. Kan gitu bahasanya tu. Waalaikumsalam. Piyuh, Bang Wanji. Haa. Ini paham dulu bapak-bapak. Yang bahwa. Makruh berimamkan orang yang fasik. Yang di hidup. Imamnya itu. Haa. Kalau kita tahu imamnya itu fasik. Kita berimam dengan dia. Hukumnya makruh. Bukan tidak sah. Haa. Ya. Kan gitu. Nah. Dan yang mengikut dia. Berarti siapa yang mengikut dia juga makruh. Nah siapa berjamaah dengan dia makruh. Nah gitu bahasanya itu. Haa. Ya. Jika tiada ada yang lainnya sekalipun. Walaupun orang lain tidak ada. Cinyan Uriung Cinyan. Nah tetap makruh hukumnya. Karena dia sudah berlabel pasik. Ya. Dah. Dah kan. Ada tanda petik. Itu pun. Nah ini bahasa kitab. Itu pun. Jika tiada takut ia akan fitnah. Sebab meninggalkan dia. Apa takut fitnah? Ini contoh. Sekarang berkembang. Di tengah-tengah masyarakat. Kepala desa itu. Menunjuk seseorang imam. Bukan menurut kepandaian. Tapi karena menurut dukungan. Tidak dibaca dulu. Kealiannya jadi imam tidak dibaca. Kewaraannya tidak baca. Pokoknya dia rajin ke masjid. Pokoknya ada itu kabirnya. Dan perlu dia. Yang perlu dia. Itu yang ditunjuk menjadi imam. Ternyata. Yang beliau tunjuk ini pasik. Haa. Dah. Maka hukumnya. Bagi jamaah. Makruh berimamah dengan dia. Dah. Andai kata. Ini tanda petik tadi. Jika tidak terjadi. Jika tidak ditakuti fitnah. Apa makna jika tidak ditakuti fitnah. Sebab meninggalkan imam itu. Andai kata kita tidak berimam dengan itu. Nanti timbul fitnah ada bahasa. Haa. Saya sudah jadi imam. Kamu karena saya jadi imam. Karena kita sudah tahu dia pasik. Haa. Haa. Ini jadi masalah. Nanti kunduryumahmu. Aku datang. Kan gitu dia ambilnya. Haa. Ini kan jadi fitnah. Ini. Mbak Haji ini. Nah kalau jadi fitnah. Ini lolos. Jadi boleh. Haa. Tapi kalau tentang kari tadi. Itu mutlak pak. Ini mutlak kalau orang. Itu orang bodoh namanya itu. Bukan pasik. Orang tidak berilmu. Haa. Ini pasik ini dia pandai. Kan banyak orang pandai sekarang. Kiraahnya bagus. Bacaannya bagus. Ya kan. Tapi anak itu bayang. Kau nama rila. Ada orangnya kan. Wah itu dia. Itu pasik dia tuh. Haa. Kari kali dia. Waalaikumsalam. Tapi kita suruh. Dia nama salah pak. Ini pasik dia tuh. Haa. Itu salah satu. Orang gak salah pasik. Haa. Tahu kita. Kita suruh dia jadi imam. Obamanya nikah gini. Nah ini kita jadi imam itu makroh sebenarnya. Dengan ketentuan. Kalau tidak terjadi fitnah. Kalau sempat terjadi fitnah. Nah ini. Lola situ makroh itu hilang. Jadi. Boleh. Haa. Kira-kira begitu dipahami. Ya pak guru. Haa. Haa. Buka orat. Itu ibu-ibu pergi keluar rumah. Buka orat nak pakai jilbab. Itu pasik dia tuh pak. Haa. Pasik dia tuh. Haa. Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan lain. Itu udah faham. Udah pas lah itu ya. Haa. Itu udah benar tuh. Apa lagi ragunya? Di mana ragunya lagi? Buka orat. Itu. Nak ada hubungan yang ke sana. Haa. Begitu dia. Gara-gara orang rumah kita tindak sanggup. Kita atur pakai jilbab. Kita nak mau jadi imam. Haa. Haa. Yang tak boleh jadi imam. Bukan itu maksudnya itu. Haa. Walaupun itu tanggung jawab bapak. Haa. Tapi dia ada disangkutkan dengan. Ini yang pribadi bapak dulu yang perlu. Haa. Ini dipidu bapak itu yang perlu. Pasal nggak bapak itu? Pasal dia. Haa. Jadi hukumnya makruh. Dah. Ya. Haa. Dan demikian lagi makruh berimamkan orang yang aklab. Orang aklab belum sunat. Haa. Aklab itu orang belum sunat. Hukumnya makruh. Aklab namanya. Masih berkuluk. Haa. Itu dia. Itu makruh. Maka kadang-kadang di Youtube kita lihat ada anak-anak kecil jadi imam ya. Haa. Sudah pernah tuh kan? Haa. Sudah. Pelajarinya lah baca Quran. Baca doa salat tuh. Beres kali dia. Haa. Tapi dia belum sunat. Haa. Hukum kita berimamah dengan orang yang berkuluk. Makruh pak. Haa. Makanya saya bilang jangan usir anak itu kalau duluan dia masuk ke sab. Haa. Duluan dia masuk ke sab pertama. Datang kita. Kita tarik anak itu. Gak boleh itu. Haa. Biarkan dia di situ. Tapi kalau berurutan datangnya. Haa. Maka buatlah sabnya itu. Sab orang tua. Ya. Kemudian sab anak-anak. Kemudian baru sab perempu. Perempuan. Tapi kalau udah duluan datang. Nah kita belakangan. Tertarik anak-anak ke belakang. Gak boleh. Imam pun boleh dia. Haa. Cuman hukum kita berimaman dengan orang akhlab. Makruh. Haa. Batas makruh cuma bukan nak sah. Haa. Ini Pak Haji udah payah-payah. Dia ciptakan anak umur dua tahun. Dah hafal Quran 30 juz. Kan gitu. Kan banyak di daerah orang. Bacaannya pun bagus. Udah lah kasih si akhlab tadi. Kasih lah si anak kecil tadi jadi imam. Dah pandai dia. Boleh. Nah cuman hukumnya. Kita berimaman sama dia makruh. Nah. Udah jelas itu kan. Bandin. Dah. Dibahas lagi. Mana tadi. Dan demikian lagi makruh berimamkan orang yang akhlab. Dan mengikut dia. Sama ada ia. Sama ada yang akhlab. Itu. Belum balek. Atau sudah balek. Dia berkulub itu belum balek. Atau sudah balek. Kalau dia tersunat. Mereka berkulub cip. Itu bahasanya itu. Sama ada dia berkulub itu. Berakhlab itu. Belum balek. Atau sudah balek dia. Kan ada juga kita itu. Sudah disunat balik lagi dia. Kan ditutup lho embarahnya. Atau pun memang belum sunat sama sekali. Kan masih tertutup itu. Kira-kira kenapa ada pertanyaan di situ. Bagaimana kira-kira ada pertanyaan di situ. Tentang kulub tadi. Tidak perlu. Sunat itu bukan menghilangkan kulub sebenarnya Pak. Sunat itu. Karena dianggap barang dalam itu barang lahirnya. Itu maksudnya. Yang ada yang punya kita itu. Yang ditutup oleh kulit itu. Itu dianggap barang luar. Makanya salah satu syariahnya. Dianjurkan kita. Kita. Kalau Bapak tidak lagi tertutup itu. Tidak perlu kita pun. Nabi Muhammad tidak kita. Rasul anak kita. Tidak perlu kita. Tidak perlu. Maka di dalam sifat Rasul itu. Nabi Muhammad begitu lahir sudah kita. Kan itu bahasanya. Bagaimana? Yang kulub itu jangan Bapak kira. Yang itu saja yang kulub itu Pak. Banyak. Aklab-aklab lain. Misalnya orang tua. Orang tua gemuk. Gemuk. Datuk. Sudah. Berlipat-lipat. Kulit perutnya. Itu. Aklab juga itu Pak. Namanya itu. Aklab juga itu. Tidak bisa buka lagi ini. Dia juga dianggap itu akla. Karena dia dianggap itu barang lahir. Seharusnya wajib masuk air itu. Dia maafkan. Hah? Dimaafkan. Nah gitu dia. Orang yang tidak sunat tidak apa-apa. Hah? Orang yang tidak kesunat tidak apa-apa. Tidak diwajibkan sunat itu. Wajib sunat itu Pak. Tapi kalau sudah terbuka. Dia tidak perlu sunat lagi. 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 Itulah walaupun. Setelah disunat tertutup lagi. Inilah yang dibaca sekarang. Berarti dia sudah berkuluk. Tidak disuruh sunat lagi. Karena sunat duduk. Satu kali cuma. Tidak ada kotoran. Makanya waktu dia mencucikan. Kemaluannya itu. Haji buka itu. Persek. Cuci itu. Menggelih. Babah Haji. Babah Haji. Yang kenyian. Apa alasan. Ini kan kita cari ini. Kenapa dimakruhkan kita berimamah. Dengan orang yang masih berkuluk. Karena barangkali tiada enak. Ia tidak hina. Hina ini tidak pandai. Ia membasuh barang yang di bawah kuluknya. Yang wajib membasuh dia. Karena dia meragukan. Karena belum mahir. Karena belum pintar. Cara dia membasuhkan yang di bawah kuluk. Tapi kalau sudah pintar. Amah kong dari itu. Kalau sudah mengerti dia. Asal dia orangnya berkuluk selalu. Asal dia basuh. Tetap dibukanya. Pandai dia. Tidak apa-apa. Ini dia. Alasannya itu. Karena barangkali tiada. Hina. Hina disini pandai. Artinya. Membasuh barang yang di bawah kuluknya. Yang wajib membasuhnya. Tapi kalau pandai dia sudah. Carung dia. Dirah. Carung dia boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada makhluk itu tadi. Sudah. Dan demikian lagi makhluk berimamkan. Dan mengikut orang yang bida'ah. Bida'ah dulu. Jangan bida'ah terlalu. Bukannya bida'ah. Ya. Dengar dulu. Dan demikian lagi makhluk berimamkan. Dan mengikut orang yang bida'ah. Yang tiada. Jadi kapir. Ia sebab bida'ahnya. Nah. Dan jika tiada. Diperoleh. Yang lainnya. Sekalipun. Bida'ah yang bukan bida'ah talalah. Ini ada orang banyak membida'ahkan kita sekarang. Baca doa di kuburan. Bida'ah kadangnya. Ya kan. Tak jiah. Bida'ah. Itu orang-orang yang membida'ahkan kita. Itu jangan berimamah dengan dia. Yang bida'ah bida'ah itu tidak jatuh kepada kekafiran. Kalau sudah dibilangnya. Kita ini. Dia disebut kita orang kafir. Orang bida'ah kafir. Jadi dalalah. Berarti sudah kafir itu. Bina'ah itu kafir. Kadangnya. Jadi itu tidak bisa dikuti. Orang yang mengatakan bina'ah itu. Makro. 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 Boleh ya. Boleh kita berimamah dengan ini. Cuma pahala jamah dari nada. Itu saja itu. Kalau kita katakan aja wahhabi. Makhlumat dia. Itu masuk situ juga. Itu kan dia tidak. Itu dia. Kalau bapak tahu. Tapi jangan seperti tadi. Jangan periksa dia. Kalau sudah bapak tahu. Jangan berimamah dengan dia. Kalau wahhabi itu kejam kali. Kata Syekh Azana'i. Seorang ulama fikir. Haram mengikut dia. Atas orang yang alim. Yang masyur. Karena bahwasannya. Jadi sebab ia bagi disebutkan. Orang awam. Dengan bid'ahnya. Orang yang alim. Mengikut orang yang pembid'ah. Pembid'ah tadi. Itu orang hukumnya. Maka akan terjadi. Perselisian besar. Dianggap dia itu alim itu. Sudah jadi awam. Bodoh. Orang yang alim. Orang alim. Orang alim. Orang yang bid'ah itu. Hmm. Band'in kamalim. Tid'ah. Mengikut orang yang bid'ah. Amin. Amin. Ini tangkat. Tid'ah. Itu kan. Saya orang yang suka. Membilang bid'ah. Bid'ah orang. Bukan begitu. Bukan gitu. Ataupun saya yang suka melakukan bid'ah. 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 Bagaimana bahasanya itu. Ya. Itulah dia. Band'in alim. Tahu saya dia saya hari ini. Itu band'in dah boleh ikut sama saya. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau kata Azra'in. Kata Imam Azra'in. Tapi tidak maksudkan. Oh. Dah haram. Dah boleh lagi. Karena. Wibawa band'in itu dah jatuh ikut saya. Gitu maksudnya itu. Karena band'in orang alim. Karena band'in orang alim. Orang alim ini mencari itu. Dia sembahyang itu. Berimam. Hah? Berimam dia sembahyang. Ada ke orang lain. Itulah. Walaupun tiada. Walaupun tiada orang lain. Tapi band'in tahu saya ya. Orang. Pembid'ah saya ini. Tapi tidak tahu. Kalau tidak tahu. Makanya kita bilang tadi. Jangan periksa dulu imam itu. Nanti di tengah jalan. Nanti jumpanya. Ataupun Nabi Salat. Nanti baru tahu kita. Kedepan jangan lagi. Mungkin gitu. Udah bahasanya itu. Nah. Adapun yang jadi kapir. Ia dengan bedanya. Ada orang yang bida'ah. Itu jadi kapir. Ya. Seperti yang mengiktikatkan. Bahwa Allah Ta'ala itu tiada mengataui akan segala juz'iyat. Ada paham orang. Tuhan. Dianggapnya Tuhan Allah itu. Bahagian-bahagian makhluk ciptaannya tidak tahu Tuhan itu. Itu jadi kapir itu. Orang itu. Nah. Satu. Dan yang makdum. Yang tidak ada. Dan yang mungkar. Dan yang mungkar akan bangkit di dalam. Dari dalam kubur. Orang yang ingkar. Tidak ada bangkit di dalam kubur. Itu namanya alirannya Muqtadzilah Pak. Paham Muqtadzilah. Siksa kubur tidak ada katanya. Ini jadi kapir orangnya ini. Nah. Kalau ketemu Bapak-Bapak. Paham-paham yang mengatakan. Siksa kubur tidak ada. Ini adalah pembida'ah-pembida'ah yang menjadi kafir hukumnya. Ya ilah ilah Allah. Orang Islam pun banyak Pak. Itulah namanya kalau dalam bahasa alirannya disebut Muqtadzilah Pak. Itu fahamnya. Muqtadzilah nama fahamnya. Muqtadzilah tidak mengakui ada siksa kubur. Mana ada di periksa kubur itu sudah mati. Itu sudah jadi kafir dia itu. Nah. Itu. Apa namanya. Apa namanya. Malaharam. Ikut sama dia. Dan yang berhimpun di Mahsyar. Mahsyar ada orang berprinsip perkumpulan di Padang Mahsyar ataupun di Harimahsyar. Nanti tidak ada itu. Itu faham mana. Banyak orang itu. Iyalah. Tidak ada perkumpulan di Padang Mahsyar itu tidak ada itu. Tidak ada. Ini maknanya. Bukan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada perkumpulan. Jadi istilahnya. Yomul Mahsyar tidak ada sama dia. Yomul Mizan tidak ada sama dia. Yomul Hisab tidak ada sama dia. Ya kan. Apa lagi. Yomul Sirat tidak ada sama dia. Siksa kubur tidak ada sama dia. Bukan. Siksa kubur. Kamu mati. Pulang. Kecil kebatin. Sudah jadi. Apa. Bangkai mana ada lagi tanya. Ha. 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 Itu kapir itu pak. Itu syirik langsung lupa. Orang yang mengingkarkan siksa kubur. Orang yang mengingkarkan hari kiamat. Orang yang mengingkarkan Yomul Jazak. Ya. Tidak ada itu Yomul pembalasan itu. Yomul apa namanya. Mahsyar itu. Itu hukumnya kafir. Itu bedaah. Kafirah. Kalau ada orang yang mengingkarkan itu Allah itu katanya di aras. Ha. Allah itu di aras. Ha. Kalau begitu belum jadi kafir dia. Kalau Allah itu di aras katanya. Belum jadi kafir. Kenapa? Karena ada ayat. Cara menjabar ayat ini belum pandai dia. Nah. Itu belum jadi kafir dia. Dia membaca. Ar-Rahman. Iyastawi ala arsi. Istawa ala arsi. Tuhan itu bersalah di atas aras katanya. Ha. 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 Kalau sedia dia berbentuk manusia. Tuhan itu dibuatnya. Ha. Ini menjadi kafir. Kenapa saya bilang menjadi kafir? Karena ada ayat. Laisa kamislihiseun. Allah tidak ada. Bisa menyerupai dengan sesuatu. Ha. Tak sang kita buang ayat itu. Ha. Sementara ayat itu tidak boleh buang. Ha. Salah dia menafsirkan saja. Ha. Banyak itu yang bertentangan. Ketika dia bilang. Ar-Rahman. Istawa ala arsi. Nanti. Datang ayat lagi. Pak Iza sa'ala ka'ani. Kata Al-Quran. Hai Muhammad. Apabila ada orang bertanya kepadamu tentang aku. Kamu jawab. Ha. Pak Anni karib. Pak Pak Inni karibun. Pak Inni karibun. Maka sesungguh saya itu paling dekat dengan dia. Ha. Ana akrabu min hablil warid. Saya lebih dekat daripada orang itu ketimbang urat lehernya sendiri. Kan tak jadi lagi Tuhan di arah seperti. Tuhan ada di sini. Ini kan urat takutnya. Ini kan urat takutnya. Ini lebih dekat lagi. Ha. Iya. Ha. Itu dia. Ada ayat itu. Ana akrabu min hablil warid. Itu ayat itu. Saya lebih dekat daripada urat lehernya kepada dia. Mengkauhnya jadi Tuhan di arah seperti. Ha. Berarti salah tafsir rakyatnya. Ha. Makanya yang model-model ayat itu disebut ayat mutasyabihat. Janganlah Bapak artikan sesuai menurut lafadnya. Ha. Harus takwilkan. Apa makna istawa ala rasyid itu kekuasaan. Ha. Begitu bahasanya. Ha. Ada lagi ayat yadullah faukaidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu ayat itu juga tuh Pak. Bapak artikan dengan arti kata bahasa ayat itu. Menurut ditulis ayat itu. Berarti Tuhan menjarau. Kalau namanya Tuhan ada tangan. Berarti untuk apa sifat 20? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu. Udah ngaji di Tawet barangkali ya. Mukhalafatuhu udah dibahas. Ha. Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Tetap berbeda. Nggak sama. Wajib berbeda. Ha. Wajib berbeda. Jadi kalau kita buat yadullah faukaidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti kan. Nggak najarau kan. Bahasa umumnya begini Pak. Kita tidak boleh menentukan Allah di sesuatu-atu tempat. Haji pegahnya. Tuhan itu ada di sini. Tuhan itu ada di sini. Haji pegahnya. Ha. Bahasa haji. Yang di kita katakan buka dengan leher kita. Ha. Buka dengan leher kita. Inilah dia. Tapi nggak kita tentukan. Nggak. Inilah pertanyaannya saking untuk menapikan ayat yang tadi. Allah yang ada di arah kan jauh. Sampai kita berdoa begini tangan kita. Kan begitu. Berarti minta ke atas kan gitu. Ha. Ini Allah lebih dekat lagi dengan masalah. Berarti. Anak akrabu mihabli warid itu. Berarti apa maknanya itu sebegitu. Lo lebih. Tengok rataku. Yang mana rambut aja Tuhan ini. Cok. Bukan tempat. Ini yang maksudnya ini. Tapi kalau di dekat ini kan satu pandangan dia di dekat. Ha. Bukan tempat. Sedangkan lebih berat. Bertempat. Ha. Mempertempatkan Allah itu nggak boleh. Ha. Itu nggak boleh. Ha. Nggak boleh. Begitu kita bilang nanti kita. Tuhan itu lebih dekat dengan orang leher. Berarti kau kan di sini Tuhan. Kata pertempat Uring. Kata pertempat Allah. Nggak boleh sama sekali. Nggak jauh dari urat leher. Ha. Nggak jauh dari urat leher. Sampai urat leher. Ha. Kan di situ. Kan di situ. Kau-kau tempat. Kau lagi nyan arti anak akrabu mihabli warid nyan. Kau lagi nyan arti Allah ar-Rahman istawa ala arhi. Karena itu itu ayat-ayat mutasyabihat. Ha. Yang mana haji? Bisa coba tanya lah sama temku yang belajar Tauhid. Ha. Ha. Muh. Apa. Apa. Muhkhalafatuhu. Ha. Muhkhalafatuhu lil hawadisi. Itu panjang kali muhkhalafatuh lil hawadisi pembahasannya. Sampai-sampai keluar hadisnya. Wa ma khatara bibalika fallahu bi khilafih. Apa yang terlintas di benak hatimu. Allah sebalik itu. Ini contoh pakai bandin bilang tadi. Allah berarti kan lebih dekat. Bukan. Ha. Allah itu kuning. Allah itu mirah. Kon mirahnya. Pokok yang di semalik mirahnya puah. Anda merupak pak. Wa ma khatara bibalika fallahu bi khilafih. Apa yang terlintas di benak hatimu. Allah sebalik itu. Berarti anak pun yang minta. Wallahu alam. Yang penting kenapa yakinnya bahwa Tuhan itu Allah itu ada. Itu aja. Bek ninggu kan. Ha. Itu aja. Ha. Gimana kedudukan Allah. Bagaimana dimana Allah. Dimana. Eh. Tidak perlu itu. Ha. 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 Berbeda dengan baru. Ha. Saya waktu. Ini udah lari ke tohid ya. Waktu saya menerjemahkan. Menjabarkan. Sifat. Apa namanya. Wah dan niat. Allah itu esah. Bagaimana esah Allah. Satu. Ha. Saya buat contoh supaya cepat faham. Jamaah. Saya buat contoh begini. Ini saya. Satu apa. Dua saya nih. Satu ya. Berbeda mana satu saya dengan satu Allah. Apa bedanya. Satu saya. Kakribun minal ajizah. Tartibun minal ajizah. Tersusun dari beberapa bahagian-bahagian. Buat putih. Taruhlah berbentuk. Pokoknya saya ini tersusun dari bahagian-bahagian. Ada tangan. Ada mata. Ada kaki. Ada badan. Ada kepala. Itu namanya. Juz'un minal ajizah. Bahagian dari beberapa bahagian. Dah. Itu namanya. Tidak ada sama Allah yang demikian. Sendiri saya ini beda dengan sendiri Allah. Allah tidak tersusun dengan tangan. Tidak tersusun dengan mata. Tidak tersusun dengan telinga. Tidak ada. Tapi kalau saya tersusun itu. Ada. Ada. Ada tangan. Contoh. Saya bilang. Andai kata putus tangan saya ini. Tercampak di pasar. Di jalan. Bilang orang apa itu. Apakah Tengku Ilias itu ataupun tangan dia bilang. Tangan. Tangan dia bilangnya itu. Paling-paling dia lengketkan nama saya. Tangan Tengku Polan. Tapi kalau saya ini. Begini lengkap nih semua. Apa yang bilangnya. Tengku Ilias bilang orang. Karena udah lengkap semua. Ha ha. Ada contohnya. Tapi kalau udah pisah satu ini. Telinga siapa nih. Ha. Dibilang orang itu. Itu telinga. Bukan lagi Tengku Ilias. Paling-paling nanti kalau tahu dia telinga saya. Dibilang Tengku Polan. Nah itu buktinya tersusun dari ajizat-ajizat. Tapi kalau Allah tidak demikian. Berat apapunnya Ngu. Makna nafsiah. Apa anak? Wadaniah. Ya. 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 selamat menikmati 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 yang mengatakan selamat menikmati selamat menikmati fa'ala selamat menikmati alam selamat menikmati alam menikmati satu kalimat kalimat menikmati menikmati selamat menikmati 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 yang dalam kalimat yang dalam kalimat yang dalam kalimat selamat menikmati serangan menikmati serangan menikmati serangan menikmati pak Allah itu satu kalimat dia pak pak yang ada kaifah itu satu kalimat dia belakang hahaha cocok pak guru hahaha alam tarakaifah fa'ala rabbuka bi'as'a bil fil lagi jangan baca hanya benar jangan bapak baca alam tarakaifah hanya salah hah 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 makanya bapak apabila terhapal sebuah doa ataupun sebuah ayat bapak crosscheck dia sama orang yang tahu itu wajib hukumnya wajib perlumah wajib perlumah bagaimana cara baca wajibnya hah teman kan kamu kamu akan menjelaskan surat wajibnya nunggu 3 suratnya kamu berjumpa kamu berjumpa ya benar banyak itu melangkah Tidak dengar tadi kan? Iza waka'atil waki'ah Lai sali waka'atihah Kazibatunu khafizatul rafi'ah Iza arujatil arudurajah Wabussatil jibalu basah Gara-gara gue baca Kayim tadengok Jikgedau tu Makanya di cross-checkkan dia Tapi saya Bapak banyak dapat doa Waktu tak jihah Pulemah pada Kumpul lagi Jom baca haji Jangan pak Itu kalau kayak gitu Tadi cara baca Itu jadinya Jadi Allah Jadinya Jangan Jangan Maka kata Al-Quran itu Waratilil Al-Quran Antartila Bacalah pelan-pelan Memang Lagi nya Malaya pengen Begitu pandai nya Iya Tapi maha cakap Tengoknya Anak tau tingkat Ini kepadu sama-sama tingkat Malayo Yang kejentuhnya Bapak-bapak Bapak-bapak Astagfirullahaladzim Yang lagi Bapak-bapak Astagfirullahaladzim Berarti Bapak-bapak Bapak 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 Al-Quran Al-Quran Alanya Arti di atas Sementara Pak Al-Quran Yang diatanya Betul Berbuat Kerja Bagaimana Kerja Tuhanmu Terhadap Tentera gajah itu Menyewa Tata pegah Alam Tarakai Papa Alah Aduh Apakah orang Cikok kenal Untung 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 Tentu Pekerjaan Perbuatan Pelaksana Pelaku Bekerja Berbuat Alat Atas Artinya Nantinya Engkau Kejauh Deklong Pak Alat Atas Yodih Belum Alat Tentu Alam Alam Terakhir Pak Ayah Dekat Kempat Alam Alam Alat Alat Allah Rabbi Kemudian apa tadi Tak tak udah Iaitu yang membaca ta berulang-ulang Dan atau Dan orang yang Yang pak-pak Iaitu yang membaca fa berulang-ulang Dan orang yang Waw Wawah Iaitu yang membaca waw berulang-ulang Wawah ala Wawah Diulang-ulang waw Waw itu dua kali dibuatnya Itu makroh Ya makroh itu Tapi kalau ini bukan Bukan makroh itu Patah itu Yang kau makroh Yang kau dipapakan Kau dua pai Dipinah pai yang kedua itu Kepada kalimat lain Dia seharusnya Seperti di atas sana itu Alam Tarakai Fa Baru Fa Di mana Contoh di mana Wawarisa Sulaiman Sulaiman Dauda Nah Itu waw itu Itu waw Bagaimana pak guru Tolong tulis dulu Wawarisa Sulaiman Dauda Kan Nyawa yang di depannya itu Bukan dua waw itu Bukan diulang-ulang Waw itu lain maknanya itu Wawarisa Satu kalimat Waw itu waw Ataf artinya Dan artinya itu Wawarisa Dan mewarisi Dan mewarisi Oleh Sulaiman Kepada Nabi Daud Nah Gitu maksudnya Wawarisa Sulaiman Dauda Itu ayatnya Dan mewarisi Warisa itu Anda petulis pak guru Anda petulis Yang Cikkal lagi Yang kelima Karena kan Wawnya Gendat Waris Waw Wacit Ya Dan Komondan Ya Waw Satu Tunggal Dia bermana Dan pak Tapi Waw Tentang Warisan Itu satu Kelimah Tiga huruf Dia Waw Satu R Satu Satu Waris Namanya artinya Makanya Wawarisa Dan Mewarisi Oleh Nabi Sulaiman Kepada Nabi Daud Yang Kondua Waw Cik diulang-ulang Wanya dua Yang lagi Nyolah Bunuh Nampak Ini Pindah Tempat Yang Mengingat Baca Sudah Dan demikian lagi Yang berulang-ulang Membaca huruf yang lain Daripada huruf yang tersebut itu Nah huruf yang lain Bukan saja Waw Dan tak Ada huruf yang lain Ya kan Juga dimakruhkan Berjamaah dengan dia Dan makruh berimamah Orang yang lahen Bacaannya Yang tiada mengubahkan makna Nah Lahen ini Gimana Lahen Apa itu Uring yang tilu Tilu Tilur 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 bahasa alas ya Kalau Bahasa Aceh tilu Tilu Gagak Gaguh 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 gitu Nah itu lahen Tapi lahennya itu Tidak merubahkan makna Kalau lahen merubahkan makna Itu langsung haram Naksah Contoh Lahen yang merubahkan makna Ya Rah Tentang rah Banyak orang nak pandai bilang rah 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 katanya Rah Apa itu Contohnya dimana itu Rah 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 Nak pandai bilangnya Sebenarnya tulisnya disitu Rah 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 Dia buat Rah 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 Itulah Heng juga itu Kenapa Tenggu Tenggu kan Lebih betul Mata Masuk itu Wah Ril Juga Itu lahen juga itu Itu merubah makna Pak Dia seharusnya Ra Rhin Dulu kan Rhin Dulu Ya baru Ra Ya kan Ini nak Rhin Benar Bacaannya Rhin Rhin Dibuatnya Rhin Tulis Pak Guru Yang betul Yang betul Dia tulis Saba Yang salah Dia tulis Saba Yang betul Lai Magbu Rhin Rhin Pakai way Pakai way Nya Yang betul Gairil Magbu Rhin 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 Alayhim Ya Nya Yang betul Kan Pakai yang salah Tentang Gairil Mana Rhin Pakai Ba'ra Rhin Rhin Ya Gakiji Muyuk Ya Betul Ini yang banyak orang Baca Itu Lain Coba Itu Merabahkan Mana Itu Gairil Magbu Bialayhim Katanya Yang betul Yang Yang salah Itu Salah Pakai Tanda Kalina Gairil Yang Sepat Makna Gida Ha Gairil 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 Rhin Gairil Nya Gairil Sebenarnya Gairil Nya Bukan Artinya Selain Gairil Itu Artinya Selain Yang Bukan Jalan Yang Sesat Itu Maksudnya Selain Jalan Yang Sesat Yang Salah Kata Kita Bilang Gairil Berarti Gairil Itu Yang Salah Mana Gairil Uruh ren itu yang dia bahas sekarang Bukan mengartikan Gairil itu Gairil Total salah Ya Betul Ini ada Lahirnya tentang bilang Ra Itu Waktu bicara Ini waktu bicara Itu Baywan Biar bicara Ini Ra nak ada Apakah di dalam salah terbawa itu Kalau tidak Nama salah Contohnya itu Coba baca Gairil Coba baca itu Coba baca itu Kenapa ini ikut Tidak usah ikut itu Salah inilah lihat dia Atau bisa jadi Makanya kan Karena dengar kita Itulah jadi Robah makna Itu dia Dia bacanya Harus jelas Coba Coba Tarkik ada tempatnya Ada tempat yang Tarkik tipis Misalnya bilang Ra Makanya orang Jawa itu Bilangnya Ra itu Roh terbuatnya Saking untuk Menebalkan Tidak salah itu Tapi kalau di bawah dia Jangan tebal lagi Ri Tipis Ri Inilah Gairil Jangan Gairil Itu lari ke Renandi Itulah dia Bahasanya Mardu Duda 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 Dapas itu Jangan Marakdu Kalau secara tajwid Salah Marakdu itu Dia Nyangkut dia Mar Gitu dia Kalau Marakdu Kalakalah Pak Sementara Ren bukan huruf Kalakalah Huruf yang kalakalah itu Kop To Ba Jim Dal Lima dia Lakok Laje Latak Latok Labak Lade Kalau di Di tengah kalimat dia Laje Kecil dia Kalakalahnya Kalau di ujung kalimat Kecil Besar Kalakalah Kubro Bahasanya Kulhu Wallahu Ah Nyambut tiga juga Kulhu Wallahu Ahad Kalakalah Kubro Dia Jum Hakim Mal Nunggu Jum 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 Al 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 Hakk Al Ini Nggak Jadi Lakk Kedanya Nggak ada Itu Lakk Kedanya Bahasa Bahasa Uruf Pokal Uruf Pokal Ya 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 5 Uruf Yang Yang Boleh Kalakalah Itu 5 Uruf Cuma Kuk Kofto Bajim Dal Bahasa Ketanya Ber Di kampung Kutubu Jadin Ha Ha Yang Kutubu Jadin Ataupun Kalau bahasa Orang Sekarang Baju Di toko Baca Anak Tajut Sekarang Baju Di toko Ha Itu Dia Ha Padahal Dia Kutubu Jadin Itu Oh Ya Baju Di toko Anak Ikhraq Sekarang Membilang Huruf Hakkala Itu Baju Di toko Jim Ba Baju Kan Jim Ba Jim To To Yang Maksud Jian To Konta To Kemudian Baju Dik Dal Kot 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 Ketik 2 Namban Assalamualaikum Dis Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Lahen tapi tidak merubah makna. Tapi kalau yang ini tadi, lahen merubah makna. Tidak saya ikut. Total. Lahen tidak merubahkan makna, hukum berimamah dengan dia makroh. Tapi kalau lahen merubahkan makna, langsung batal. Contoh yang kebanyakan orang, membilangkan raja di roh. Ghoiril. Ini lain kan? Seharusnya Ghoiril. Ghoiril. Kalau imamnya dengan makmumnya sama tua dia. Ya sudah sama-sama saya ikut ya. Itu ya. Kalau sudah gitu dia, sama-sama. Satu tempat. Sebenarnya ada di depan ya. Kalau imamnya tentang rah pandai. Makmumnya tidak pandai. Ya. Bukan gitu. Maka boleh berimam dengan itu. Tapi kalau imamnya tidak pandai. Makmumnya pandai. Tidak boleh berimam dengan itu. Tentang satu huruf itu. Sama dia. Ada di depan rasanya. Atau beda dia. Ada itu. Itulah yang banyak. Misalnya kami tempat lemah ini berjamaah dua. Rupanya saya imamnya berjamaah. Hah? Berjamaah Slema. Tidak sah. Tidak sah. Kapan lu lemah itu tahu? Kapan lemah itu tahu? Soalnya telah suhur. Ha. Itu tidak ketahuan. Tuhan. Tidak ketahuan itu. Tidak ketahuan. Kapan nanti? Bang Din salatnya maghrib. Bukan gitu? Ha. Lemah jadi makmumnya. Ketahualah nanti. Di waktu membilang fatihah. Itu lemah wajib para. Misalnya Sleman ini lebih dari pandai dia dulu saya. Pandai dia ada pada saat salatnya. Pandai dia. Apakah saya boleh ikut dia? Karena dia pandai dia dengan saya. Ya boh. Memang itu yang dianjurkan. Itu yang disuruh. Bukan begitu maksudnya itu. Kalau begitu lebih pandai Bandin. Imam jadi Bandin. Karena lemah tentang bacaan tidak beres. Cara imam kari. Cara imam kan kari. Ini kari. Tidak kari. Tidak kari kan gitu kita lanya. Itulah lain tadi. Berarti bukan lemah malam. Bandin. Belum paham saya pertanyaan Bandin. Jangan anggap pak. Itu tidak boleh. Bapak menganggap lebih pandai Leman. Dengan bapak. Tidak boleh begitu pak. Bapak buktikan dulu. Tidak kari. Jangan jadi imam lah. Dulu Leman di maghrib. Tidak boleh juga. Kan sudah pernah saya bilang. Jangan diperiksa imam itu. Kan sudah saya bilang. Kita seorang makmum. Tidak boleh. Dia apa. Fahamnya. Tidak boleh periksa itu. Sebelum kita salat. Ini Tengku Datuk. Tengku Datuk imam ya. Saya bacalah imam itu. Tengku Datuk ini. Orang Mujasimah kat dia. Orang Muktazilah kat dia. Tidak perlu baca saya itu pak. Tidak boleh saya baca itu. Lihat saja nanti bacaannya itu. Sudah. Tapi kalau saya sudah tahu. Tengku Datuk ini memang orang faham Mujasimah. Dari awal. Itu saya nak boleh ikut lagi sama beliau. Kerana sudah tahu dari duluan. Tapi kalau kejebak di dalam salat. Nak boleh periksa pak. Ikut terus. Nanti kan nampak di jalan nanti. Kalau begitu kat sini menjelaskan mouse. Lihat saja. Tidak boleh lihat. Tidak boleh. Tidak boleh Beli uang Bapak tidak perlu Dalam perbuatan, tidak perlu Bapak membuat tingkah lain Cukup niat saja Tidak perlu keluar dari masjid Tidak perlu Bapak geser Kan putus Sob saya itu, tidak Pak Tidak putus Tapi dalam hati saja Jangan Bapak menggeser Kan Tengku Jul bilang Apakah kita geser Ya Ha Itu yang Memang muafak Muafiq Kalau Imam muafiq dengan makmumnya Ya Sujun Imam, sujun kamu Rukung Imam, rukung kamu Itu Imam muafiq Tapi kalau Imam yang tidak muafiq lagi Tidak lagi Sama Itunya Ya Bapak memperlambat Supaya jangan nampak Supaya jangan nampak Bapak itu Bermuafakah dengan Imam Bik dia tak Soalnya Bapak itu Berhati-hati Bacanya Habis bacaan Satu rukun pun boleh Satu rukun pun boleh Bapak lagi berdiri Imam dah rukun Iktidal Imam baru Bapak rukun Boleh itu Ha Ha Nak Bapak Ha Nak Bapak Bapak itu yang lain Bapak itu yang lain Bapak putus Bapak putus Ini anak-anak dianggap putus Apa Walaupun Bapak Keparak Ha Kau anak mungkin Bapak tebit Ha Tapi Bapak yang benar Kena tepa di tengok jalan Kepatuh Terima kasih Kujan Tapi Dron lebih sarang Ha Yang bata Sama Nama imum Kujan lagi Terus Ha Ha Bagaimana Rahal raya Kau anak Hau pun Tak beda Baga Allah Tak ada Kenapa Ada huruf besar Huruf kecil Ha Bacaannya Ya Bedalah Alham Nyampu hidup huruf inan Ha 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 kecil Bapak antam Alham Jadi ilham Ha 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 Pendempatan Hanya Bati Dengan Sarawak Al-Mustakim Inan Perlina Inan Inan Kejadian Ih Ha Ih Bacanya Ya Masa Biasa Ha Lain juga Dia tu Ha Ha Jangan Bapak baca Ih Dina Sirat Al-Mustakim Jangan Gitu Tapi dia Ih Ih Ha Seolah-olah Ada di dada Padahalnya Bukan huruf tu Bukan di dada Huruf tu Nggak ada Keluar di dada Dia Tapi Getarannya Ada Kibar Ha Ha Eh Eh Ha Gini Pak, kalau begitu Bapak lihat dulu mulut yang di dalam Al-Quran Di Al-Quran itu, sudah ada gambar mulut Bapak lihat huruf-huruf yang duduk di gigi di mana Huruf-huruf yang duduk di sini di mana Di Al-Quran Huruf-huruf yang duduk di bibir Huruf-huruf yang duduk di ujung lidah Itu buat perhatikan, baru jenis berganda Fa, fa itu huruf-huruf bibir itu Bekpa Bekpa Ya, dia fa, berangin Berarti berangin dia Ya, apa, apa, apa Dia fa Alam tarakaifah Fa'ala Nyalakan yang bunyi si Bek Alam tarakaifah Fa'ala Ha, 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 ha Ini apa, ya Cuman itu tidak berubah makna Sah Sah Nggak berubah makna itu, Pak Sah itu Kalau masih dia mengadakan Alam tarakaifah Fa'ala Boleh itu ikut, Madia Tidak berubah makna itu Boleh dia Tapi kalau yang sebenarnya kan bukan begitu Suara apa itu keluar Alam tarakaifah Fa'ala Ha, itu yang baru Yang pasnya Ada anginnya, Pak Ha, kemudian contoh Lal Walaji Ha, tapi kalau walaji bilangnya Itu tidak boleh itu Ha Ijaja Salah itu Inilah lahir ini orang Junubi Ha, junubi Kami junub, mai Ha, junub Junubku Ada besarku Itu maknanya itu Allahumma ghofir li junubi Wali-wali daya Ya Allah ampunkan aku Dan junubku Ada besarku Dan ada besar mama Ayahku Ha, ha, nyaman haji Sementara di situ Bukan itu yang dibahas Allahumma ghofir li Zul nubi Lu, lah, lah, lah Baik ujung lidah dong Yang ujung lidah duduk Ya, lah, lah, lah Ha, udah Jadi Di situ artinya Ampuni aku Dan dosa-dosaku Ha Ha Allahumma ghofir li Zul nubi Ampuni aku Dosa-dosaku Dosa di sini Kau junub Kau ada besar Tak hantam tu Allahumma ghofir li Junubi Wali-wali daya Ha Ha Yang ke salah Ha Ha Boleh Dosa-dosaku 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 gayu lebih perah saya rata-rata kalau gayu itu kalau sudah dia berhenti pendek panjang tidak opennya pokoknya panjang semua fi amadim mumad dadah katanya itu gayu itu pada di situ tidak fi amadim mumad dadah habis karena dia berhenti di panjangnya pak fi amadim mumad dadah bye bye kita bilang asal kipi o kipi penyang kipi betul tapi parah gayu kita ni kurang gayu yang paling parah kali logat tapi guru ya itu bahasanya itu pak kalau bahasa kitab lahen lahen itu cedera bacaan cedera bacaan imam yang dibenci kriteria imam yang dibencikan ada itu dah bahas tadi itu dah bahas tadi dua nah apa-apa ya 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 kita gak suka dengan kita gak suka dengan bacaan iba-bacaan bacaan bandinggalan ingatnya cuma yang jauh imun jadi bacaan itu lah ini lahen tadi saya tidak bahas itu tadi ada pembahasan pasik di atas tidak di atas sudah di atas tadi permulaan ngaji ada pasik tadi makruh mengikut dengan imam pasik saya buat contoh imam yang sering buka orak saya bilang tidak bahas catur saya bilang satu-satu singgur kata disana kalau dia kari kalau imam itu pasik katanya makruh berimaman dengan dia kalau sudah bahasanya tidak terjadi fitnah misalnya ini Tengku Jul suka kali main catur ludu ya kan dan melelekan salat kebetulan beliau imam kan gitu dia beliau jadi imam datang saya ikut dah kemudian waktu saya ikut itu hukumnya saya berimamah sama Tengku Jul makruh karena beliau ada sedikit apa namanya ada manek-maneknya kan gitu tapi dengan syarat jangan gara-gara saya tidak ikut saya itu kena ancam sama Tengku Jul ini kamu nak berimam dengan saya tunggu ya besok kalau kamu undang saya kenduri tidak aku datang itu tidak boleh biarlah ikut saja itu dah dia hati guna kali berah hahaha 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 tapi ini ada yang 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 meluduh lah sebenarnya dan populer yang ada jadi kan misalnya dia tanya meluduh Allah Allah dia tak tidak melalaikan tidak 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 masuk yang 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 meluduh Gini dia, kalau dalam bahasa hukum Ada dalam bahasa Dalam hukum ya, dalam permainan Yang dibolehkan dalam hukum itu Satranjin Satranjin itu main catur Satranjin bahasa hukumnya Nama permainan Nama permainan itu main catur Main catur Diperbolehkan Karena itu ada Otak Tapi walaupun itu saya nak pandai Nak pandai Diperbolehkan main catur itu Saratnya Jangan ninggalkan waktu salat Jangan buka orat Itu syaratnya itu Tapi kalau sempat Meninggalkan waktu salat Melalaikan waktu salat Dan buka orat Ada tuak di samping, hukumnya haram main catur itu Haa Kajalat Haa Cikgu Bia nak buka Haa Haa Ya Yang kedua jenis judi Ya Satranjin itu tidak dianjurkan Dalam arti kata Berjudi Ya Haa Tapi satunya Sudah jadikan judi sekarang Siapa kalah bayar Haa Bayu kubi Itu sudah judi itu Pada hukum dasarnya dia boleh Haa Sama Ikat gelinyong pakai karet Sama aja Haa Lanjut ya Meniannya Meniannya Nah boleh Dia apa adanya aja Boleh Catur itu Dipertandingkan Orang ketiga yang bayar Itu namanya musyawakah Haa 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 Yang main dihujung Yang banti main dua Kalau menang lu maju Haa Ini musyawakah namanya pak Nanti boleh Memberi hadiah Siapa yang menang Musyawakah catur Haa Musyawakah catur Haa Haa Itu boleh pak Haa Nggak Tapi kalau bapak Sama bapak haji Yang main dua orang Ini Dapak haji Dapak haji Dapak haji Ini bilang Siapa menang Nanti bayar Yang bayar ke situ kan Itu judi itu Haa Judi-judi itu Haa 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 Kan ada juga begitu kan Haa Contoh main bola Dua orang main bola Dengan bola dunia Disini Dia main taruh Dia Judi itu pak Itu judi itu Haa Judi Kata printing orang ini Sekarang itu Nggak apa-apa Siapa Oh Ya Nggak apa-apa Ya Nggak apa-apa Ya 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 Baik-baik-baik Nggak apa Nyo Menyantai Mendang Maka Maka ancaman Itulah yang membuat Salah Kepala Kamera Penyuang Astagfirullahaladzim Haa Allah Oh 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 Oh